Yayasan Bakti Kalam Insani membagikan 25 paket sembako kepada anak yatim dan jompo di Dusun Pereng, Desa Panaragan, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu orang yang kurang mampu serta dapat menumbuhkan rasa saling berbagi terhadap sesama. Yayasan Bakti Kalam Insani menyisir berbagai daerah untuk membagikan sejumlah paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat ini sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat. Dalam kegiatan kali ini, Bakti Kalam Insani membagikan 25 paket sembako kepada anak yatim dan jompo di Dusun Pereng, Desa Panaragan, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Ketua Yayasan Bakti Kalam Insani, Hendra Herdiana menuturkan, wilayah jangkauan kegiatan ini meliputi kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, hingga Pangandaran. Sasaran kegiatan sosial ini yakni anak yatim, jompo, dan masyarakat kurang beruntung. Kegiatan yang bertajuk Jumat Berkah ini juga diharapkan bisa membangkitkan kepedulian terhadap sesama. Ini sebetulnya program rutin dari Bakti Kalam Insani, yaitu program Jumat Berkah, di mana setiap Jumat kami mengisi keberbagai daerah untuk apa yang memberikan kepedulian sosial lah. Sedekah dalam artian sedekah sembako kepada masyarakat yang membutuhkan memang saat ini sejumlah barang, harga pokok juga kondisinya sangat mahal, mudah-mudahan ini semua dengan program ini semua bisa membangkitkan masyarakat dari berbagai daerah. Selain program Jumat Berkah juga memang kami ada beberapa program yaitu ceria bersama anak yatim, kemudian santunan sedang-sedang lainnya. Mudah-mudahan ini juga menjadi singkat buat masyarakat agar sama-sama kita kembangkan lagi atau bangkitkan kembali kepedulian di antara sesama. Lurah Dusun Pereng, U'un, mewakili penerima santunan mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Bakti Kalam Insani karena santunan ini sangat membantu masyarakatnya. Dirinya berharap kegiatan ini rutin diadakan karena di daerahnya masih banyak anak yatim dan jompo yang membutuhkan perhatian. Alhamdulillah, sambutan dari masyarakat, terutama saya dari lingkungan sebagai Kepala Dusun, mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Bakti Kalam Insani. Semoga untuk program-program selanjutnya ada lagi yang dibagikan atau yang disalurkan.